Halo guys, kembali lagi bersama gue Daryl Taslin Kali ini kita akan kembali melanjutkan bermain game Viva 20 Egy, Mulana, Fikri, Karin, Mod Dan ya, di episode kali ini kita akan bermain di Deadby, Dera, Madonina menghadapi AC Milan Dan kita bermain UE, ya pastinya di pertandingan kali ini AC Milan akan mencoba untuk membalas dendam mereka Setelah di pertemuan pertama di Derby ini, atau di Derby di Dera, Madonina ini kita berhasil menang atas AC Milan Dan ya pastinya mereka ingin memenangkan pertandingan ini karena mereka bermain di publik mereka sendiri di Stadion San Siro pastinya Tapi pastinya ya, Inter Milan tidak akan membiarkan gitu saja Tapi kalau kita lihat tadi, Egy, Mulana, Fikri ini stamina tidak terlalu fit ya Jadi masih ya sekitar 50-60% gitu lah Jadi menurut gue ya, kita tidak bisa berekspektasi terlalu banyak buat penampilan Egy, Mulana, Fikri di pertandingan kali ini Tapi kita akan mencoba pastinya untuk tetap menampilkan penampilan terbaik kita untuk mengalahkan AC Milan Pastinya cuy, tenang saja Karena ya, meskipun gue Milanisti tapi disini gue profesional pastinya Gue ingin terus membawa Inter Milan ini Meraih kemenangan dan terus mengejar Pium Monte Calcio di puncak resmen Dan kalau bisa kita harus mendapatkan gelar seri A ya Sebelum ya kita memutuskan untuk apakah pindah klub di akhir musim nanti atau tidak gitu Oke guys, kita masih menunggu setting alepon yang turkan oleh kedua tim Dan ini player towards ada Andre Silva Dua goal dari pertandingan terakhir Oke, sangat menarik dan pastinya sangat tajam Striker yang satu ini meskipun di real life sudah tidak jelas nasibnya menurut gue ya Padahal ini pemain yang mempunyai prospek yang cukup bagus Tapi saya ingin mengapa penampilan di Milan sepertinya tidak menonjol ya di real life ya Gue juga bingung apakah anak kurang kesempatan atau memang ya tidak cocok dengan poolesan-poolesan dari pelatih-pelatih Milan atau bagaimana Karena ini Andre Silva sih bagus banget pemain yang bagus menurut gue ya Masih ada Borini di sana menarik dan Witzel kali ini menjadi kapten tim kita Sangat menarik pastinya karena Carvayu tidak bermain dan pastinya Godin juga tidak main ya Apakah Godin main? Kita akan lihat aja nanti Jadi dia setting alepon dari AC Milan, donor rumah di keeper Kemudian ada Hakimi Hermoso, menarik banget, Kehrer dan Mele Oke, kemudian ada Golovkin, Meyer dan Perer Kemudian di depan seperti yang Borini, Silva dan Susu Yang menjadi trident tim mereka di important ini kali ini Mereka masih punya Richelison juga di bench tadi kalau kalian lihat ya Dan Piontek Kemudian ini dia setting alepon dari Inter Seperti biasa Godin, Jenny dan Rudiger Oke, menarik nih Witzel jadi kapten tim kita ya, bukannya Godin ya Oke 3142, Frosier tadi di tengah Kemudian Egy Monofikri dan Lusa Berto Dan di depan ada Lucas Moura dan Inaq Williams Oke, ini nih guys, kickoffer pertama pertandingan antara AC Milan menghadapi Inter Milan Langsung dari stadion dan Syrup asing ya Pertandingan big match di derby darah malu Nina ini Pertandingan yang perlu gengsi Di antara keluar tim karena ini merupakan ya rival abadi Kita lihat Egy Monofikri pada Witzel, balik pada Egy, good Frosier kali masih bola, masih Frosier tahan bola, nice Atau gak dia, maksudnya Kashmora masih dipotong leher musuh tadi Tualovin atau Meier, maksudnya gue Egy Monofikri masih motong bola, dikucap Masih Egy kali ini, nice Kepada Inaq Williams, uh, bagus sekali umpannya pada Frosier Frosier, uh, itu dia kita lihat guys Frosier dengan ketenangannya, dengan kecerdikannya tadi Langsung menghujam gawang AC Milan Dan Donnarumma tidak berhasil untuk menepis tendangan keras Dari Ryan Frosier tadi dan itu berawal dari Egy Monofikri ya Ini kita lihat yang memberikan umpan pada Inaq Williams Dan, uh, Inaq Williams juga cerdik banget cuy Memberikan passing pada Ryan Frosier yang memang sudah berlari Dia dari tengah Dan good, 1-0 Kita memimpin nice Mudah-mudahan para main kita bisa tampil konsisten terus seperti ini Dan memberikan penampilan-penampilan terbaik Persisnya di episode kali ini Ini dia Ryan Frosier, 9 gol 19 cetaknya di Serie A Nice, cukup banyak artinya Kembali kali ini, serangan tadi AC Milan Kehrer pada Susu Pada Meier AC Meier masih bola Uh, di tackle, bukan pelanggaran, nice Keput keras tadi padahal Keput keras, oke, good Bagaimana Fikri Masih Egy, nice Inaq Williams Keput jauh dia untuk meminta bola tadi Lukas Mora kali ini masih bola Coba melakukan gerak tipu tadi Tapi masih gagal Berhasil dipotong oleh Kehrer, sepertinya atau Mele Meier kali ini Pada Golovkin Andri Silva Balik pada Golovkin Berbahaya kali ini Golovkin Coba dikejar oleh Egy Masih gagal Oh, terlepas sana Andri Silva Oh, men Gagal tadi Andri Silva Oh, Andri Silva dong Maksud gue siapa? Godin tadi ya Yang mengawal pergerakan dari Andri Silva Kalau kita lihat Ini dia Oh, bukan Godin cuy Siapa itu? Oh, Dejer Sayang sekali sih Padahal, ya Emang Namanya striker yang menurut gue cukup Hebat ya Untuk Andri Silva tadi Berhasil Melepaskan diri dari Para Pengawalan para Mencinta Terutama tadi Rudiger ya Beneran dia cukup oke sih Mengawal Apa namanya Andri Silva Tapi memang Dia bodyball dari Andri Silva Cukup kuat tadi Sehingga dia bisa terlepas Sayang sekali sih sebenarnya Tapi sudah satu sama Masih menit ke 14 juga Masih cukup banyak waktu pastinya Tapi kalau kita lihat Itu stamina Egi Udah parah banget cuy Udah mau habis juga Mele kali ini masih bola Tidak bisa dikejar oleh Egi pastinya Masih Mele berbahaya kali ini Sendirian Kawal ke tengah Kali nice Siapa itu Rudiger Putunya gucap Masih clearance Dapat Yes, good Egi mengenai Fikri Witzel Tadepan muda Inaki Williams Si Inaki Gagal lagi kali Oh pelanggaran Oke nice Wah kira gagal tadi ya Egi kali mau si bola Browser Balik pada Egi Nice Ke belakang dulu pada Godin kali ini Godin pada Witzel Balik pada Egi Munafikri Nice C'mon Egi Aduh kas Mora kali ini C'mon good Kasih ke Egi mungkin Egi kali ini Oh Terlalu dekat pada Siapa itu Mele ya Sayang sekali Masih Randa Inter masih belum berhenti Aduh pasti enggak pak Buat tadi minta bola Ke arah situ Tapi Umpannya malah ke lain ya Sayang sekali sih Susu kali mau si bola Dapat Witzel Gucap Semua orang Balik pada Froser Kasih ke siapa situ Aduh stand position dong Gila enggak tuh ya Aduh Tapi yaudah bodo amat Sebertum Leparnya pada Rudiger Masih ke Egi Nice C'mon Egi Masih Egi kasih ke Egi Masih ke Egi Kasih ke Semua orang Masih terlalu dekat tadi Pada Hermoso Mere Silva Ini dia Pemain yang berbahaya Pastinya Silva coba dikejar Egi Masih gagal Silva coba melepaskan diri Kali ini dari sisi sebelah Karena pertahanan kita Masih Andre Silva Crossing ke tengah Rakosa Gucap Masih menuju bola Dia masih dapat Menembilan Oke nice Dapat kita good Egi ini Bersambil itu Daripada Egi Menovikri Nice Ke depan Masih benar Inakil Masih direbut lagi Sayang sekali Hermoso Golovkin Masih Golovkin Masih bola Masih Golovkin Masih sulit Untuk direbut Oh Untung saya Dari kontrolnya Tidak terlalu baik Tadi Golovkin Sehingga menghasilkan Lembar ke dalam Buat inter Good Cuman Aduh Dapat lagi Hakimi Ini pada board ini Baik pada Hakimi Coba di tackle Tadi oleh Inakil Williams Lagi ya Cukup jauh dia Cuman Perera Berbahaya Kalian di Perera Golovkin Aduh Perera syuting Untuk masih Terlalu lemah Masih cukup mudah Buat Strakosa Asmora gagal Keherer Masih bola Masih keherer Lebar dia pada Susu Susu Balik pada Max Meyer Berbahaya Kali ini Tepat tutup oleh Egi Menovikri Nice Dapat kali ini Egi Kemana Egi Kuat Yes Good Bala kita itu Nice Cukup kuat Egi tadi Meskipun Staminanya udah habis Egi lagi Masuk bola kali ini Masuknya 38 Egi Nice Karena dia pada C ini Good Egi lagi Gucat Bisa true ball Mungkin yes Nice Nice Cukup bagus Bagus dari Egi Nice Come on Ryan Frosier Masih Ryan Frosier Kali ini Nice Kasih ke Egi Good Egi Coba masuk Tengah Aduh Cukup rapat Tadi dari Tahanan Milana Aduh Masih Dipotong Dapat Egi Nice Masih Egi Luka Semua orang Bagus Kasih ke Egi Kosok Terlalu bernapsu Tadi Naki Williams Tadi dia bisa Memberikan passing Ke Egi Yang sudah bergerak Sangat bebas Tapi mungkin itu Adalah instik Yang tahu Naluri Seorang striker Melihat Luang Langsung Mencoba Masih Terlalu lemah Tadi Tengah sekali Andesilva Si Silva Coba Bayangin Golovkin Shooting Untung masih Off target Kali ini Shooting Dari Golovkin Shooting Keras Dari Luar Kota Penalti Tadi Untungnya Masih Off target Oke Low kick Kedepan Langsung Kalian Serkosa Siapa yang Tujuh Naki Williams Masih gagal Kalian Dan Yes Itu dia Guys Halftime Ripsal Dan Skor Masih Imbang Satu Sama Tadi Melalui Gol Dari Ryan Froser Dan Juga Gol Dari Alde Silva Tadi Ini dia Major Feedback Oke Semua Tidak Ada Masalah Meskipun Tadi Kita Beberapa Kali Stay in Position Gak Berapa Kali Satu Kali Kalau Gak Salah Oke No Problem Egy Masih Bermain Meskipun Staminanya Ya Mungkin Masih Sekitar 5 Atau 10 Persen Alde Silva Jadi Kalau Kalian Denger Suara Gue Agak Sedikit Serak Serak Atau Itu Kadang Gue Emang Lagi Sakit Tenggorok Makanya Gue Belum Memainkan Road To Glory Tadi Gue Memilih Untuk Lebih Memainkan Apa Namanya Gimana Vicky Karim Mode Dulu Ya Karena Memang Ya Karena Ini Ada Debi Dan Madon Nina Dan Gue Kami Coba Untuk Cuma Memainkan Satu Pertandingan Aja Jadi Durasinya Akan Lebih Sedikit Ya Sekali Lagi Karena Memang Tenggorok Gue Sakit Jadi Kalau Durasinya Terlalu Ramah Gue Juga Mungkin Tahan Jadi Ya Gue Kemarin Juga Nggak Sempat Untuk Upload Video Juga Jadi Gue Usah Ini Atau Ya Besok Tempat Ini Malem Angkalan Tayang Ya Kalau Ini Serang Dari A9 Keherer Ini Dia Keherer Balik Pada Asrap Hakimi Oh Gue Lupa Namanya Asrap Hakimi Betul Kan Main Madrid Kalau Nggak Salah Hakimi Ini Dia Hakimi Uh Fake shot Tadi Masih Dikecoh Tadi Masih Hakimi Masih Bola Borini Masih Borini Coba Melewati Lius Abertu Atau Siapa Itu Ya Lius Abertu Gagal Borini Masih Coba Melewati Lagi Nice Langsung Buang Kali Ini Terimain Uh Dicalisen Masuk Cuy Tarikan Susu Dan Oke Itu Agi Merefik Ini Juga Ditarik Keluar Ya Karena Seperti Gue Bilang Staminanya Memang Belum Terlalu Bagus Dan Kali Ini Gue Kembali Memainkan Secara Tim Ya Gue Ingin Coba Terus Memainkan Ya Main Inter Pastinya Dengan Formasi Ini Seperti Yang Gue Bilang Di Episode Kemarin Pastinya Alasan Kenapa Gue Oke Bagus Turun Balanya Pada Inclosure Kali Come on Boys Inclosure Sendirian One on One Astaga Gue Tadi Sebenarnya Sedikit Ragu Untuk Lepaskan Shooting Karena Gue Lihat Pergerakan Dari Siapa Kalian Dini Ya Nombor 25 Dan Lukas Moras Sudah Di Tengah Tapi Gue Ragu Karena Di Tengah Ada Hermoso Atau Carer Tadi Di Tengah Itu Jadi Ya Gue Mutuskan Untuk Mas Shooting Mas Gagal Ya Kemal Lusa Berto Shooting Bisa Diblok Sain Sekali Pereira Mas Pereira Mas Bola Coba Ditutup Ale Abert Nice Aduh Mas Gagal Dung Burini Kalian Mas Bola Come on Burini Berper Pereira Kemal Lusa Berto Kuat Kali Ini Nice Dapat Kali Kucap Balik Kali Inter Jose Berto Come on Jose Berto Mas Dampil Kasmora Basih Dipotong Lileh Siapa Itu Her Musuh Borini Dapat Lagi Nice Jenny Kali Mas Bola Ayo Tenang Harus Sabar Kita Untuk Coba Membongkar Pertahanan Dari AC Milan Basihnya Kemal Godin Froser Kemal Froser Balik Pada Godin Nice Witzel Mas Witzel Good Rudiger Kali Mas Bola Balik Pada Jenny Witzel Lagi Balik Pada Agak Clear Dini Kali Pemain Yang Menggantikan Peran Dari Egy Jenny Masih Jenny Kami Lebar Pada Luis Saberto Masih Saberto Kali Ketengah Pada Kasmora Maksudnya Good Suka Semua Aduh Teratur Buru Buru Tadi Sayang Sekali Paskan True Ball Pada Politano Ya Politano Gak Aduh Kok Gue Lupa Main Piamonti Gila Gue Lupa Cuy Nama Main Kita Oke Pinamonti Padahal Lusa Berto Kali Good True Ball Mungkin Yes Nice Terlepas Kali Lucas Mora Masih Lucas Mora Sendiri Itu Dia Guys Lucas Mora Berhasil Gol Pertandingkan Kali Ini Dan Kembali Berubah Skor Menjadi 2-1 Untuk Keungguran Inter Milan Tadi Kita Lihat True Ball Yang Sangat Luar Biasa Dari Seorang Berto Di Antara Kehrer Dan Hermoso Tadi Dan Hermoso Sudah Cukup Bagus Covering Cukup Bagus Tapi Emang Lucas Mora Masih Terlalu Cepat Dan Shooting Terarah Dan Mempunyai Power Yang Cukup Baik Tadi Dan Berhasil Mencetak Goal Kedua Belas Di Seri A Nice Kecap Men Yang Pengen Main Juga Grav Gavillon Menggantikan Rudiger Oke Cukup Menarik Selama Gue Main Karir Mod Baru Pertama Kali Main Oke Melarik Karena Memang Stamina Parah Kita Lagi Parah Parah Banget Cui Kita Cuma Punya Dua Hari Untuk Beristirahat Belum Melakukan Derby Oke Kembali Kali Ini Selamat Dari Minit Masih Dipotong Lagi Lagi Nice Masuk Menit 78 Kali Tinggal 12 Menit Pertandingan Di Waktu Normal Harus Fokus Kita Boys Godin Réjeni Melebar Pada Gravillon Yang Cukup Cantik Tadi Buat Luka Semora C Ini Berik Godin Godin Kali Masih Bola Nice Pada Witzel Cukup Sabar Pada Kita Lihat Dua Sabeto Lagi Masih Bola Nice Dua Sabeto Aduh Tadi Mau True Ball Pada Siapa Politano Kau Ngasih Kesitu Cui Balik Serangan Dari Parah Milen Mayor Dapat Lagi Aduh Masih Dapat Mayor Golov Berada Ferreira Masih Ferreira Kali Masih Bola Dapat No Masih Gagal Don Ferreira Mas Bo Borini Crossing Untung Crossing Tidak Jelas Di Borini Nice Rajin Rajin Ayo Pemain Tua Masih Dipertahankan Milan Tapi Untuknya Di Relive Udah Nggak Di Milan Lagi Sekarang Milan Udah Mulai Sedikit Apa Namanya Meregenerasi Lah Kali Ya Meskipun Akhir-akhir ini Mendatangkan Juga Ibrahim Movic Ya Sebenarnya Gua kurang Setuju Juga Mendatangkan Ibrahim Movic Ke Milan Dan Ya Tapi Mungkin Manajemen Punya Penilaian Tersendiri Karena Gua seorang Milanisti Pastinya Gua juga Berhak Untuk Berpendapat Tentang Transport Dari Milan Menariknya Milan Juga Mendatangkan Dua Main Muda Tapi Gua Lupa Namanya Pokoknya Ada Dua Main Muda Yang Mendatangkan Oleh Milan Di Busta Transport Januari Dan Itu Menurut Gua Cukup Menarik Meskipun Dengan Opsi Pinjaman Tapi Seperti Biasa Itu Nanti Ada Opsi Pembelian Juga Oke Kita Lupakan Untuk Intermezzo Tentang Transport Milan Oh Lukas Morat Terlepas Astaga Hampir 11 Komen 31 Sayang Sekali Masih Gagal Tidak Satu Menit Lagi Andre Pereira Andre Pereira Siapa Dan Yes Itu Dia Guys Final Result Dan Kita Berhasil Unggul 21 Kali Ini Di Pertandingan Yang Sangat Sangat Bergensi Dan Kita Kembali Memenangkan Derby Denama Denina Ini 21 Kita Berhasil Unggul Dan Terbukti Bahwa Gua Adalah Profesional Kan Disini Gua Memainkan Secara Full Team Dan Kita Berhasil Mengarakan Asim Milan Dan Nice Banget Itu Artinya Memepet Meskipun Kita Berharap Juga Untuk Piemonte Itu Tidaknya Kalah Atau Seri Untuk Kita Kembali Ke Puncak Lesemen Tapi Pastinya Akan Cukup Berat Juga Tapi Anyway Tidak Masya Tidak Cukup Bagus 7,3 Tidak Masalah Oke Dengan Stamina Cuma 50-60 Persen Sudah Oke Piemonte Belum Main Lagi Untuk Indonesia Sayang Sekali Oke Kita Kan Dengan Satu Mereka Masih 1 Poin Kita Oke Dan Kita Bermain Bermain Dan Borussia Dortmund Ini Pastinya Di pertandingan yang cukup Berat Karena Di pertandingan yang pertama Kita kalah 1-0 Kalau Bawa Salah Oke Tapi Kita Terus Berusaha Semaksimal Mungkin Agar Kita Bisa Lolos Ke Babak Permanfaat Final Karena Ini Babak Nama Sebesar UCL Oke Segini Dulu Episode Kali Ini Seperti Biasa Kalau Suka Klik Like Comment Subscribe See you In The Next Video Bye Bye Bye